Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Kuban Kreatif Di video kali ini Kuban bakal bahas Cara ganti password facebook yang benar Password dalam sebuah akun sosial Itu sangat sangat penting ya guys Dan sebaiknya kita rutin menggantinya Demi keamanan dan kenyamanan bermedia sosial Jadi gak cuma saat ada masalah dan diminta pihak facebooknya Baru kita ganti itu password Kita bisa inisiatif mengganti sendiri demi kepentingan diri sendiri juga Nah di video kali ini Kuban bakal bahas caranya yang benar Simak sampai kelar ya Kalau ada pertanyaan atau sharing pengalaman Bisa tulis di kolom komentar juga Ntar Kuban jawab deh Oke kita lanjut pembahasannya guys Disini Kuban pakai aplikasi di hp ya Untuk via web browser di laptop atau komputer Caranya hampir sama sih Cuma agak beda tampilannya sedikit Bisa dipraktekin juga kok Jadi untuk mengganti password facebook itu caranya sangat mudah teman-teman Kita buka aplikasinya seperti ini Lalu kita pilih daftar menu Tiga garis di pojok kanan atas ini kita klik Nah nanti munculnya tampilan seperti ini Ada profil Ada halaman dan beberapa menu Lalu kita scroll ke bawah Dan kita memilih pengaturan dan privasi Kita klik pengaturan dan privasi Lalu ada tampilan seperti ini teman-teman Untuk mengganti password facebook kita bisa masuk ke menu pengaturan Nah dari pengaturan ini kita bisa melihat informasi pribadi Dan juga bisa melihat keamanan di akun facebook kita Berhubung kali ini kita mau mengganti password Maka kita pilih keamanan dan login Nah ini adalah menu dari keamanan dan login Nah disini untuk mengganti password teman-teman Teman-teman bisa klik menu login ubah kata sandi Ini adalah tampilan untuk mengubah kata sandi teman-teman Disini tugas teman-teman hanya memasukkan kata sandi lama Dan kata sandi baru yang akan teman-teman gunakan ya Kata sandi lama itu artinya kata sandi saat ini ya Masukkan sekali kata sandi saat ini Dan buat kata sandi baru Lalu ketik ulang kata sandi baru Sedikit tips teman-teman untuk membuat sandi Atau password dalam akun media sosial Itu sebaiknya kita menerapkan unsur kombinasi Huruf besar, huruf kecil dan juga angka Itu keamanannya lebih terjamin Dan minimal itu harus 8 karakter ya Oke kita masukkan disini kata sandi lama Oke kata sandi lama sudah saya masukkan Dan disini kita buat kata sandi barunya Semakin banyak karakter semakin bagus Dan semakin banyak kombinasi juga semakin bagus teman-teman Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan huruf dan angka Dan juga huruf kecil huruf besarnya dikombinasikan Oke disini saya sudah memasukkan kata sandi saat ini Lalu kata sandi baru dan tuliskan kata sandi baru sekali lagi Nah disini teman-teman habis proses ini Lalu teman-teman update kata sandi Nah setelah prosesnya seperti itu Dan kita masuk ke tampilan seperti ini teman-teman Keluar dari perangkat lain Kata sandi telah diubah Jika menurut Anda orang lain tahu kata sandi lama Maka lebih baik untuk keluar dari ponsel dan komputer mana saja Dan memeriksa perubahan terbaru akun Anda Saran saya teman-teman ini diaktifkan tinjau perangkat lainnya Jadi teman-teman misalkan teman-teman akunnya dihack Atau ada yang masuk dari hp lain atau komputer lain Setelah teman-teman mengganti passwordnya Jangan lupa dicentang tinjau perangkat lainnya Biar akun teman-teman hanya masuk di hp teman-teman ini Dan keluar dari perangkat lain Kalau tetap masuk seperti ini yang dicentang Emang kita sudah merubah password akun kita Tapi dari perangkat lain itu masih login Dan masih bisa mengaktifkan akun kita Jadi kita tinjau perangkat lain ya Setelah itu kita klik lanjutkan Nah dari sini tempat Anda login Dari perangkat lain ternyata Untuk akun saya ini terlogin di Xiaomi Redmi 9C Berarti hanya hp saya ya Ada juga login di pc atau di komputer ya Pernah login di komputer dan kita Ini yang sedang aktif hanya di Xiaomi Redmi 9C Jadi aman ya untuk akun saya ini Kalau teman-teman nanti ada yang mencurigakan Di tempat Anda login Misalkan hp teman-teman itu Xiaomi Redmi Tapi tertulis disini ada hp Samsung Atau hp lainnya atau tipe lainnya Itu berarti mencurigakan dan teman-teman harus aktifkan keluar dari perangkat lainnya Oke kita klik keluar dari semua sesi Tidakkan ini mengeluarkan Anda dari semua Facebook Di semua perangkat tempat Anda masuk Oke kita klik keluar Nah sudah selesai teman-teman Untuk cara mengganti password yang kita miliki Begitu caranya mudah kan Silahkan dipraktekin dan semoga bisa membantu teman-teman semua ya Sekian video kali ini Silahkan like kalau kamu suka Share jika video ini bermanfaat Dan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar aja ya Ntar Kuban jawab deh Dan yang pasti subscribe channel Kuban Kreatif Biar kamu dapat info-info menarik lainnya Terima kasih buat kamu yang udah nonton Dan selalu support channel Kuban Kreatif Sampai jumpa di video lainnya ya Wassalamualaikum Kuban Kreatif mari berbagi kebaikan Terima kasih sudah menonton Terima kasih.